Ibu meninggal dalam keadaan ngomongin Dudi Ngomongin karena hutang Dudi yang tidak saja bisa ditagih oleh ibu Akhirnya ibu ngomong kemana-mana Kacau itu si Ustadz Dudi, kalahnya Ustadz, kalahkuan si Gakitu Mau itu ibu teh? Ke surga kanaraka? Mungkin ngomongin Ustadz? Ini rada kanaraka muesan Rada kanaraka Pada kondisi seperti itu anak-anaknya khawatir Karena anak-anaknya sedang ngariung ngobrol Si ibu teh sedang ngegosip sama anak-anak Aduh si mama meninggalnya lagi gitu Ayo orang baca Al-Quran tamatkan untuk mama Bisa gak seperti itu? Gak bisa tetap aja si ibu ma masuk neraka Ketika anaknya berbuat kesolehan Itu karena hasil didik ibu Maka kesolehan ini menjadi pahala untuk ibu Perlahan Jam Jam Apa? Waktu tinggal di nerakanya diperpendek Makin banyak amal soleh anak-anak Makin banyak sholat Maaf doa anak-anak Itu Jam tinggal Jadwal tinggal di nerakanya makin pendek Sebut saja kalau pakai bahasa waktu di Indonesia Harusnya 5 tahun Ada remisi jadi 4 tahun Gara-gara kesolehan anak remisi lagi jadi 3 tahun Makanya kita sebagai anak harus soleh Supaya orang tua kita kalau nanti meninggal Saya yakin mereka itu punya dosa Saya yakin itu sekecil apapun Ya kan? Nah mudah-mudahan dapat remisi oleh kesolehan-kesolehan kita Boleh gak ustad saya mengumrohkan almarhum papa saya Sok gali helah bawa kamaka Tung-tungnya di Maka Cena tawap Boleh gak ustad Saya berkorban untuk orang tua saya yang meninggal Nges Nges maut ma Nges Tung diajak kandai bisingan Nuhunkun Yuk datang Nuhun Wah Ruas ma Ruas Tos nutos maut ma Kita aja anaknya ya Harus beramal soleh kan gitu ya Kalau kita sudah beramal soleh Insyaallah Sok lah Ibu tahajud tadi malam Orang tua kita Guru-guru kita Orang-orang yang berjasa kepada kita Dapat gak Pahalanya Pahala untuk mereka yang sudah meninggal Akan menjadi remisi Yang bisa membuat Memperpendek masa tahanan mereka Di neraka Nah kita pasti Ngecemplung Itu mudah-mudahan us Nolotima ya Amin Saya pengen Pengen lagi Sudara-sudara Sebangsa setanah air Sudara-sudara seiman Kelapak maut Aduh Saya yakin ibu-ibu keprogda Horeh padudi maut Husnul Hotima Gitu tuh Harus gitu Memang gembira sekali Meninggal dalam keadaan Innalhamdalillah Gembira gak Langsung Yes Surga Oh gitu Ulahim Wah Ngejar derit Jangan Seneng kalau ada orang Jadi kalau ada orang meninggal Dalam keadaan Husnul Hotima Boleh mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Maut Oge Husnul Hotima Boleh itu Sama kok Alhamdulillah Sama gak Maknanya dengan Innalillah Sama gak Sesungguhnya Semuanya dari Allah Sama gak Segala puji bagi Allah Maknanya sama gak pujian Jadi yang meninggal Jadi yang meninggal Boleh gak pake Alhamdulillah Sama kok Maknanya Ketika suami ibu meninggal Tapi hati-hati Jangan di depan anak Si mama Ini gembira gitu Udah punya serep ya Mah Udah dong Alhamdulillah Si kacau maut Alhamdulillah Tungtung namo toge Sugantin Rasuluh Gia mamual maut Mawat pak Dan kita laki-laki Lebih dulu Dari wanita Kenapa Supaya Allah Tidak memperpanjang Penderitaan kita Dari penjajahan mereka Baik Yang ketiga Tidak memperpanjang